Motivasi apa sih yang bikin Bu Sri ini, kayaknya gue harus terjun nih sebagai relawan untuk di perawat ambulans gitu. Motivasi apa sih yang mendorong? Khususnya nih Kak, saya perawat gitu ya, tenaga medis. Udah ketahuan perawat, udah ketahuan tenaga medis. Tapi alangkah apa namanya, saya bakalan ngerasa nggak berguna banget kalau misalkan saya nggak ikut berkontribusi gitu loh. Jadi tanpa paksaan siapapun, saya minta izin suami, saya mau ikut ya gitu loh buat apa namanya, sedikit lah, sedikit berkontribusi gitu. Yaudah mau gue silakan. Selama kerja pulang balik ke rumah? Enggak, enggak bisa. Oh gue nggak boleh ya? Makanya, jadi itu gimana tuh? Maksudnya, suami udah ngerti tuh resikonya. Pak, saya mau daftar jadi relawan perawat ambulans. Iya, suami udah tahu. Jadi justru suami bilang, nanti kamu kalau misalkan di ambulans gini kan, nanganin pasien covid, ini bawa-bawa virus sampai rumah. Tenang gitu. Jadi kan saya di dekontaminasi, di Wisma Atlet dekontaminasi ini kayak disemprot badannya. Bukan cuma badannya doang, mobilnya juga disemprot gitu. Jadi sampai rumah, itu insya Allah kondisinya bersih. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Jadi ya, selesai diaduk ini. Ini mengetahui kebangkitang, Tidak, itu sebagai komentar. Seperti ini mereka pergi menyebar ini buat p Jangan工作. Niatство siapa? Tempi semua HO LA LA ELSA KILEM Melihat G minder Amerika洗i Apa misalkan dapatnya ketповih? Terima kasih telah menonton!